Intro Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Fadal Sering kita dengar yaitu Ta'dabu qobla ta'alamu Bahwa kita dituntut untuk lebih memkedepankan adab Sebelum kita memulai dalam menuntut ilmu Assalamualaikum ya Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh MasyaAllah Kifah halukum? Alhamdulillah Alhamdulillah Ila aina asadadabun Nahadu jana faham ilal fasil Oh ilal fasil Taib Tafadalu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahiladzi adada khalqihi Waridu nafsihi Wazinata arshihi Wa midada kalimatih Allahumma salli ala Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Ahibba'il kiram My beloved brothers and sisters Alhamdulillah Super QC Merupakan program unggulan yang ada di Al-Azhar International Islamic Boarding School Dalam hal ini QC Kepanjangan dari Quranic and Cortesy Perlu kita ambil penting di bagian akhir yaitu Cortesy Yang dalam bahasa Indonesia adalah adab Maka di dalam EABS ini adalah memperlakukan kurikulum berbasis adab Saudaraku Alhamdulillah Adab menurut Ibn Manzur adalah menyeru Mengajak dan mengundang seseorang kepada sesuatu yang baik dan perbuatan yang terpuji Dan mencegah dari perbuatan yang buruk Maka di dalam Al-Azhar International Islamic Boarding School Kita tanamkan Kita ajarkan Kita didikkan kepada anak-anak Untuk selalu menempatkan adab di dalam kehidupan keseharian mereka Dari bangun tidur sampai mereka menuju tidur lagi Itu tiada lain dan tidak akan terlepas dari yang namanya kurikulum adab Maka insya Allah kurikulum adab ini yaitu Cortesy Oriented Adalah bagian dari kurikulum yang dididikkan Yang diimplementasikan kepada anak-anak di dalam kehidupan keseharian mereka Banyak contoh adab-adab itu yaitu aplikasi-aplikasi pengamalan-pengamalan yang akan insya Allah anak-anak lakukan Yaitu contohnya adalah adab kepada Allah SWT Adab kepada Rasulullah Adab kepada Allah yaitu bagaimana mereka menghadapkan diri mereka sebagai hamba Dan merasa muraqabat Allah Merasa diawasi oleh Allah SWT Kemudian ada adab kepada Rasulullah yaitu bagaimana langkah-langkah Untuk mengikuti jejak dan sunnah-sunnah Nabi kita Nabi Muhammad SAW Dan juga ada adab keseharian yaitu adabul yaumi Yang juga senantiasa ditekankan di bawah bimbingan para musyrif-musyrifah Dan bimbingan para asatid-asatidzah yang ada di asrama Adab kepada kawan, adab kepada guru, adab kepada ustaz-ustazah, adab kepada security Adab kepada siapapun seluruh warga yang ada di Al-Azhar International Islamic Boarding School ini Maka bentuknya dari kurikulum adab itu adalah penugasan-penugasan yang setiap pekan kita tugaskan kepada anak-anak Yang tugas itu disebut dengan courtesy assignment Jadi setiap minggu mereka akan melakukan sebuah progres dan tugas-tugas Seperti adab kepada Allah Adab kepada kawan yaitu panggillah Bentuk penugasannya adalah panggillah kawanmu dengan panggilan yang mereka suka Panggilan yang mereka sayangi Adab kepada orang tua adalah nanti insya Allah penugasan yang akan kita berlakukan ketika di rumah Ataupun ketika orang tua berkunjung ke sini Seperti buatkanlah minuman kepada orang tuamu Kemudian doakanlah kepada orang tuamu Dan adab kepada guru adalah mengucap salam ketika berjumpa Ataupun ketika bertemu kepada para ustaz-ustazah Baik di kelas maupun di luar kelas Loss of adab Kata ini menjadi sangat familiar Jadi kata ini dicetuskan oleh Profesor Syedna Kuib Al-Otas Bahwa loss of adab adalah akar permasalahan bangsa saat ini Karena dari loss of adab ini muncullah para saintis-saintis palsu Muncullah pemimpin-pemimpin palsu Muncullah para cendekiawan-cendekiawan palsu Yang mereka menghilangkan konsep adab itu Jadi menjadi sebuah kerancuan Yang akhirnya adab atau ilmu yang mereka miliki Tidak menjadi ilmu yang bermanfaat Tetapi menjatangkan mawarat Jadi di EABS ini Aplikasi adab itu Senantiasa kita kawal Senantiasa kita tanamkan Sehingga output-output dari EABS ini nanti Mereka menjadi generasi-generasi yang beradab Generasi-generasi yang berakhlakul karimah Dan insya Allah peradaban Islam itu Muncul dari Al-Azhar International Islamic Boarding School Demikian Semoga Allah meridui semuanya Bilahi taufiq walidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh